Intro Halo semua Mitra Keling, dimanapun Anda berada Perkenalkan, saya Dr. Sugiarto Dan kita kembali dalam acara kesayangan kita di Dr. Talk Health & Solutions Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu vaksinasi Yuk, apa sih peranan dari vaksin? Pada tahun 1796, ilmuwan Edward Jenner menyuntikkan material yang ia ambil dari virus cacar sapi Banyak orang belum mengetahui tentang vaksinasi Kita akan melihat sejarah tentang vaksinasi Vaksinasi, pada tahun 1796, ilmuwan Edward Jenner menyuntikkan material yang ia ambil dari virus cacar sapi Ke seorang anak yang berusia 8 tahun Dengan harapan bahwa penyuntikan itu akan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah cacar Atau smallpox atau variola di Eropa pada abad ke-18 Dan hasilnya, sukses! Si anak menjadi kebal terhadap penyakit cacar yang sedang merebak saat itu Dan momen itu menjadi kelahiran vaksin pertama di dunia kesehatan Vaksin adalah patogen yang mati atau dilemahkan atau toksin yang telah diubah Vaksin dapat memicu reaksi imunitas tubuh, tetapi tidak menyebabkan penyakit Analoginya, vaksin adalah saat yang sudah tadi dilumpukan masuk ke dalam tubuh kita Dimana tubuh melakukan reaksi untuk mengenali saat benda asing atau patogen asing Kemudian, tubuh mempunyai cell memory Cell memory ini akan mengetahui bahwa ada infeksi yang akan datang yang sama dengan patogen sebelumnya Sehingga tubuh akan bisa dengan cepat memproduksi antibody untuk melawan dari patogen-patogen tersebut Seperti pengertiannya, vaksin bertujuan agar tubuh bereaksi dan membentuk antibody alami Yang bisa melawan dari infeksi berbagai virus Dengan adanya sistem imunitas buatan ini, tubuh kita bisa langsung proaktif memerangi musuh Karena tubuh sudah mengenali musuh sebelumnya yang sudah masuk ke dalam tubuh Dengan bantuan cell memory dalam tubuh kita sendiri Salah satunya, vaksin polio Vaksin polio Seseorang divaksin dengan vaksin polio Apabila ada virus polio yang akan masuk ke dalam tubuh Maka tubuh kita langsung dengan membentuk antibody melawan virus polio tersebut Setiap orang perlu mendapatkan vaksin Terutama bayi dan anak-anak Karena mereka memiliki daya tubuh yang masih lemah dan dalam proses tumbuh kembang Saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19 Di mana penyakit tersebut telah menginfeksi masyarakat Indonesia dan seluruh dunia Jenis virus ini adalah jenis virus corona baru yang berasal dari China Dan pada saat kali ini belum ada obatnya ataupun vaksinasinya Virus ini menyerang pada sistem pernafasan kita Sehingga bisa menyebabkan sampai kematian Berawal dari gejala paling ringan sampai berat Berita buruknya, belum ada vaksin untuk menjigah infeksi COVID-19 Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah Dengan menghindari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus COVID-19 ini Terapkan physical distancing yaitu Dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian Termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 20 detik Dan pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% Terutama setelah Anda beraktivitas di luar seharian ataupun di tempat umum Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat Seperti mengonsumsi makanan yang bergisi Dan jangan lupa berolahraga secara rutin Beristirahat yang cukup dan kelola stres Anda Atau manajemen stres Memperkuat pertahanan tubuh kita Dengan mengonsumsi, biasakan makanan yang sehat Untuk melengkapi kebutuhan nutrisi kita Kebutuhan nutrisi, baik makro dan mikro Banyak didapatkan dari berbagai bahan makanan Tetapi makro nutrisi lebih mudah didapatkan dibanding mikro nutrisi Maka oleh dari kata itu Kita perlu dengan adanya food supplement Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita Salah satu food supplement yang kaya akan vitamin dan senyawa fitokimia Yang efektif memperkuat daya tahan tubuh adalah Food supplement, K-Sauda VCO dan Propolis Platinum K-Sauda VCO merupakan food supplement gabungan dari Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni Dan H-Batousauda atau Jintan Intem Ditambah lagi kandungan vitamin E-nya Yang sangat bagus untuk kulit kita H-Batousauda kaya akan senyawa polifenol dan vitamin Yang efektif memperkuat daya tahan tubuh kita Dilengkapi dengan VCO yang mengandung asam laurat Yang dapat menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh Sehingga dapat memperkuat daya tahan tubuh kita Yang kedua adalah Propolis Platinum Dimana merupakan salah satu propolis terbaik di dunia Tanpa kandungan alkohol yang berasal dari negara Brazil Dan dikenal sebagai propolis hijau terbaik yang dihasilkan di dunia Dimana propolis tersebut berasal dari air liur lebah Yang mengandung bioflavonoid Sangat efektif untuk memperkuat sistem imunitas tubuh Untuk menghadapi berbagai infeksi Termasuk infeksi bakteri, virus maupun jamur Vaksinasi untuk COVID-19 saat ini belum ditemukan Makanya itu kita harus bisa menjaga tubuh kita Supaya tetap sehat dengan cara cukup mengkonsumsi Food Supplement untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh kita Terima kasih kepada semua Mitra Keling yang ada di rumah Sudah menyaksikan acara Dr. Talk Health & Solutions Saya Dr. Sugiharto, pamit undur diri Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax